Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan kalsium homeostasis. Di dalamnya ada vitamin D3, hormon paratiroid, atau yang disingkat dengan PTH dan kalsitonin. Pertama, kita harus tahu dulu peran fisiologis kalsium seperti apa. Kalsium dibagi dua bentuknya di dalam tubuh kita, ada yang berupa garam kalsium, atau nama senyawanya, rumuh senyawanya adalah CaPO4, terdiri atas ion kalsium 2+, dan ion PO4 2-. Untuk garam kalsium, yang bentuknya CaPO4 ini, kalsium fosfat, dia merupakan penyusun dari kekuatan tulang rangka. Kemudian, kalau untuk ion kalsium, bentuk yang kedua yaitu ion kalsium, ion kalsium ini bentuknya Ca2+, dia merupakan penyusun cairan intraseluler dan ekstraseluler untuk memastikan fungsi-fungsi kimia tubuh bisa berjalan normal. Fungsi apa saja? Ada fungsi neuromuskular. Neuromuskular di dalamnya Ca2+, berfungsi sebagai cell signaling untuk meregulasi neurotransmitter. Masih ingat ya, salah satu neurotransmitter yang kita pelajari minggu lalu adalah acetylcholine, di mana fungsi neurotransmitter adalah mengirimkan sinyal dari satu cell saraf ke cell saraf yang lain. Itu kalau terjadi di sistem saraf pusat. Tapi kalau di sistem neuromuskular, dia artinya berperan dalam pengiraman sinyal di sistem saraf perifer, di anggota gerak kita yang menentukan kontraksi, relaksasi, kemudian refleks-refleks tertentu yang melibatkan anggota gerak tubuh kita yaitu tangan dan kaki. Kemudian fungsi selanjutnya adalah pembekuan darah. Di sini kalsium berfungsi dalam membentuk fibrin dari fibrinogen. Kemudian sekresi hormon insulin dan regulasi enzim. Gambar ini menunjukkan peran ion CA2 plus dalam regulasi insulin. Kalian perhatikan di sini ada penomoran mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi stepnya seperti ini. Mulai dari step yang nomor 1 yaitu penjelasannya adalah glukosa masuk ke beta cell pankreas. Seperti yang sudah mungkin Anda pelajari bahwa hormon insulin itu diproduksi atau dirilis oleh beta cell pankreas. Jadi di pankreas kita itu ada 2 cell, ada cell beta dan cell alpha. Nah kalau insulin dia diproduksinya di cell beta. Nah karena adanya glukosa masuk ke dalam cell pankreas, terjadi cell beta pankreas, terjadilah proses glikolisis di dalam mitokondria. Proses glikolisis ini menghasilkan ATP. Penumpukan ATP ini merangsang proses yang nomor 2. Yaitu dia akan menutup channel potasium yang ada di tanda nomor 2 ini. Jadi disilang artinya ditutup. Artinya channel potasium tidak dibuka. Akibatnya kalau channel potasium ditutup, maka channel kalsium yang berwarna ungu ini akan dibuka. Nah kalau channel kalsium ini dibuka, maka kemudian step selanjutnya nomor 4 ini adalah insulin bisa dirilis dari beta cell pankreas menuju hati. Apa fungsi insulin? Insulin di hati merangsang atau meningkatkan proses glikolisis atau pembentukan ATP. Jadi glukosa yang kita konsumsi, yang tadinya meningkatkan kadar gula darah secara tiba-tiba, apalagi kalau glukosanya banyak. Setelah insulin rilis, glukosa tersebut akan melalui proses glikolisis di hati. Proses glikolisis itu akan mengubah glukosa menjadi ATP. Kemudian hubungan antara kalsium dengan fosfor atau P. Regulasi fosfor sejalan dengan regulasi kalsium. Artinya konsentrasi kalsium akan sejalan dengan konsentrasi fosfat atau fosfor. Artinya kalau kita kekurangan kalsium, kita juga akan kekurangan fosfor. Karena tadi garam kalsium itu adalah ikatan senyawa yang merupakan ikatan antara kalsium dengan fosfat atau fosfor. Jadi kalau kalsium kurang, fosfat pun akan berkurang karena mereka bersinergis menyusun tulang rangka kita. Nah ini posisi kalsium, letak kalsium di dalam struktur tulang kita. 99% kalsium yang ada di tubuh kita itu ditemukan di tulang. Jadi mengapa dia disebut mineral makro, kalsium itu? Karena jumlahnya sangat banyak di dalam tubuh kita, utamanya di tulang. Sebagian besar dari kalsium yang ditemukan di tulang bentuknya berupa hidroksi apetite. Kristal hidroksi apetite. Jadi kalsium yang berikatan dengan fosfat. Kemudian pada mekanisme tubuh tertentu, misalnya ketika plasma kalsium kita turun, maka kalsium akan dirilis atau dikeluarkan dari tulang untuk menjadi pool atau cadangan kalsium di tubuh kita. Itu yang menunjukkan kita defisiensi atau cukup kalsiumnya. Ketika cadangan kalsium di pool menurun, maka kalsium dari tulang akan dikeluarkan, dirilis ke pool tadi atau sirkulasi darah. Nah, ini kalsium turnover atau siklus kalsium di dalam tubuh kita. Ini ada beberapa organ yang terlibat. Ada sistem pencernaan di sini, kemudian ginjal, tulang, dan sistem peredaran darah. Kalsium yang direkomendasikan untuk dikonsumsi atau recommended requirement-nya adalah sebesar 800-1000 mg per hari. Anggaplah kita mengkonsumsi dari makanan 1000 mg. Kemudian diserap jumlahnya 350 mg. Dan di ekskresikan di fesis. Jadi, efektivitas penyerapan kalsium itu tidak seluruhnya kalsium yang kita konsumsi akan diserap. Sebagian akan dibuang melalui fesis. Dan itu jumlahnya besar. Nah, dari 350 yang diserap ini, kemudian masuk ke dalam sistem peredaran darah. Yang ada di dalam sistem peredaran darah, yang ada di cairan intraseluler, itu jumlahnya 4000 mg. Ini pool. Yang kita sebut dengan pool, itu jumlahnya 4000 mg. Kemudian yang ada di cairan ekstraseluler, itu jumlahnya 1000 mg. Dari pool ini, yang harus masuk ke dalam tulang untuk mencapai homeostasis adalah 500 mg. Sehingga total, yang ada di tulang kita, jumlah kalsium itu 1 juta mg. Kemudian ketika terjadi, nanti kita akan belajar remodeling tulang atau resopsi tulang. Resopsi tulang akan mengambil kalsium sebanyak 500 mg. Jadi, yang diserap dan yang di resopsi, ini yang untuk deformasi, informasi itu pembentukan. Dan untuk reabsopsi, soalnya ini tulisannya resopsi, R-E-S-O-R-B-S-I, resopsi itu jumlahnya sama, 500 mg. Tapi yang berada di tulang kita, jumlahnya harus total 1 juta mg. Ini yang berpindah-pindah. 500 mg ini yang berpindah-pindah. Nanti kalau di sini kurang, atau kita defisiensi kalsium, baru kemudian yang ada di tulang kita pun akan berkurang. Homeostasis yang ada di dalam tulang pun akan berkurang, tidak lagi sejumlah 1 juta mg. Kemudian, yang ke ginjal, di ginjal juga kalsium disaring sejumlah 2% dari keseluruhan yang diekskresikan. Sehingga yang keluar di urin, yang keluar melalui urin, itu setidaknya 200 mg. Nah, yang akan kita belajar di hari ini, ada vitamin D3, kemudian hormon paratiroid, dan kalsitonin, itu yang mengatur reabsorpsi kalsium dari ginjal. Itu satu, jadi ada tiga organ ya. Satu, reabsorpsi kalsium di ginjal. Dua, absorpsi kalsium dari sistem pencernaan. Dan tiga, resopsi kalsium dari tulang. Jadi ini namanya resopsi, reabsopsi, dan absopsi. Yang menentukan tiga proses itu adalah jumlah kalsium yang ada di pool ini, yang ada di plasma. Oke, kita masuk ke jenis-jenis sel tulang. Ada tiga jenis sel tulang, ada osteoblast, osteosid, dan osteoklas. Pertama, osteoblast dulu. Osteoblast adalah sel tulang yang sudah terbentuk dan menjadi penyusun dari matriks tulang kita. Tempat di mana dominan osteoblast ini adalah ion Ca2+, dan ion PO4-. Jadi, kalsium fosfat itu padat sekali jumlahnya di osteoblast. Jumlahnya sangat banyak di osteoblast. Dan dia menunjukkan, osteoblast ini yang menunjukkan kekuatan tulang kita. Kemudian osteosid. Yang kedua, osteosid adalah tulang yang matang. Dan dia berada dekat dengan osteoblast atau matriks tulang kita. Jadi penyusun tulang kita ada osteoblast. Yang dekat dengan osteoblast namanya osteosid. Dia sudah matang, tetapi belum terbentuk. Kemudian yang ketiga adalah osteoklas. Osteoklas itu bentuknya besar, kemudian terdiri atas banyak nukleus. Di sini namanya multinucleated. Osteosid, dia merupakan sel yang diturunkan dari monosid. Monosid itu yang hubungannya dengan sistem imun kita. Yang punya sifat phagocytosis atau memakan sel di sekitarnya. Fungsinya osteoklas adalah untuk menyerap tulang. Untuk mereabsorpsi tulang. Dalam proses resopsi tulang, dia berfungsi memakan sel-sel tulang dalam hal ini osteoblast. Untuk resopsi itu bisa untuk meningkatkan jumlah kalsium plasma. Dan juga untuk remodeling atau regenerasi tulang. Osteoklas terdiri atas hidroksi apetite dan juga matriks organik, umumnya berupa kolagen. Oke, tadi kan kita, tadi sudah saya singgung sebelumnya, ada proses yang dinamakan dengan pembentukan atau formasi, formation. Atau nama lainnya mineralisasi. Kemudian nanti setelah ini kita akan belajar ada yang namanya demineralisasi. Demineralisasi itu resopsi atau penyerapan kembali. Nah, kita masuk dulu ke pembentukan tulang. Oke, pada proses pembentukan tulang, yang terjadi adalah proses sintesis atau pembentukan dari osteoblast. Osteoblast tadi kan yang menyusun matriks-matriks tulang yang sifatnya padat dan terdiri atas banyak garam CaPO4. Yang terjadi pada sintesis osteoblast adalah kolagen atau yang kita sebut dengan tulang muda, akan dipadatkan atau dimatangkan. Nah, untuk serat-serat kolagen yang masih muda, akan membentuk suatu matriks organik yang disebut dengan osteoid. Jadi di bawahnya osteoblast, itu ada matriks organik yang menjadi tumpuan, terdiri atas tulang-tulang muda, itu namanya osteoid. Kemudian, kalsium fosfat didepositkan atau disimpan di osteoid dan menjadi termineralisasi. Mineralisasi itu artinya memperkaya, jadi memadat. Kalsium fosfat tadi memadat, kemudian kalau dia matang, akan menjadi osteoblast atau disintesis menjadi osteoblast. Mineralisasi tadi, proses ini yang terlibat dalam pembentukan tulang atau bone formation adalah proses mineralisasi. Di mana proses mineralisasi itu adalah penyusunan mineral-mineral terkait dengan kekuatan tulang yang terdiri atas kalsium fosfat, ion hidroksida, dan ion hidroksi apatite. Ini struktur tulang kita. Yang paling atas, ini adalah sel-sel osteogenik. Osteogenik ini prekursornya osteoblast. Sebelum dia sampai osteoblast, ada sel-sel yang sifatnya osteogenik, yang dia sudah matang tapi belum termineralisasi atau belum kuat. Kemudian yang di bawahnya, yang padat ini, yang paling kuat, ini adalah osteoblast. Di bawahnya, yang tadi terdiri atas serat-serat fibril, serat-serat kolagen atau kolagen fibril, ini namanya osteoid, jadi sebagai tumpuan dari osteoblast tadi. Dan kita sering menyebutnya dengan tulang muda. Kemudian, ini, bawahnya osteoid adalah matriks fibril kolagen yang sudah terkalsifikasi. Jadi dia lebih kuat. Jadi dia lebih kuat. Ini sifatnya lebih kuat. Kemudian yang bentuknya seperti makrofak, punya tangan-tangan panjang, yang tadi sifatnya memakan osteoblast atau mendemineralisasi tulang, itu namanya osteoid. Oke, di dalam proses bone formation tadi, atau pembentukan tulang, terlibat suatu proses inti yang dinamakan dengan mineralisasi. Mineralisasi ini membutuhkan kalsium dan fosfat dalam jumlah yang cukup. Kemudian, mineralisasi bergantung pada adanya vitamin D. Dalam hal ini, vitamin D3 yang aktif. Kemudian, membutuhkan juga osteokalsin. Jadi untuk bisa membentuk tulang atau terjadinya proses bone formation, membutuhkan vitamin D dan osteokalsin. Plasma level dari osteokalsin dan vitamin D merupakan indikator dari aktivitas osteoblast. Artinya, kalau vitamin D dan osteokalsin cukup, maka osteoblast atau proses mineralisasi tulang akan terjadi. Nah, pada wanita yang menopaus, yang produksi ekstrogennya turun, jumlah osteokalsin akan lebih rendah daripada normal. Karena osteokalsin ini ada kaitannya dengan hormon ekstrogen. Mirip seperti vitamin D. Vitamin D juga memiliki prinsip kerja yang mirip dengan steroid. Nah, bagaimana tubuh kita mengontrol mekanisme pembentukan tulang dan resopsi tulang? Jadi, formasi atau pembentukan dan resopsi adalah dua proses yang saling berlawanan. Kalau yang satu membentuk tulang, yang satunya lagi menyerap atau menghancurkan tulang atau menyerap mineral-mineral tulang untuk proses regenerasi atau untuk kepentingan memaintain atau mempertahankan kalsium homeostasis. Resopsi tulang atau demineralisasi dari tulang dalam hal ini spesifiknya yang terresopsi adalah sebenarnya kalsiumnya. Itu terjadi dengan dua mekanisme. Yang pertama adalah osteocytic osteolisis atau pemecahan, perusakan atau penghancuran sel-sel osteocyt. Dan ini prosesnya terjadi secara cepat. Kemudian yang kedua adalah osteocytic resopsy atau penyerapan kembali mineral itu melalui sel osteoclast. Nah, proses resopsi tulang ini yang melibatkan dua proses di bawahnya, itu distimulasi oleh hormon paratiroid atau PTH. Jadi, yang menstimulasi proses resopsi tulang atau penyerapan kembali mineral tulang adalah PTH. Ketika tidak ada regulasi hormon, misalnya karena gangguan penyakit tertentu, sehingga PTH-nya tidak bekerja, maka plasma kalsium akan dipertahankan pada konsentrasi 6-7 mg per desiliter. Di sebelumnya kan slide ini bilang bahwa resopsi tulang atau bone resopsi tulang ini menyerap mineral CA12. Tapi sesungguhnya yang terjadi tidak hanya CA12 saja yang diserap, tetapi bone resopsi tulang atau penyerapan kembali tulang itu merusak keseluruhan metriks tulang dan menghilangkan masa tulang. Jadi, menghancurkan osteoblast intinya itu. Nah, yang bertanggung jawab, sel yang bertanggung jawab dalam proses resopsi tulang adalah osteoklas atau yang memakan osteoblast. Nah, setelah terjadi resopsi tulang, proses selanjutnya ketika kalsium homocytosis sudah tercapai, kemudian tulang harus diregenerasi atau dibentuk kembali, terjadilah proses yang dinamakan dengan remodeling tulang. Remodeling tulang, proses keseluruhan remodeling tulang, itu dirangsang oleh sinyal-sinyal endokrin, jadi sifatnya hormonal. Tadi yang pertama yang merangsang adalah PTH, kemudian vitamin D3, dan kalsitonin. Kemudian, sinyal endokrin atau sinyal hormonal ini akan menstimulasi osteoblast yang beristirahat. Jadi kan karena dia resopsi tadi kan, proses pembentukan tulang atau sel osteoblastnya kan tidak bekerja. Karena tadi proses resopsi terjadi, atau osteoblastnya dimakan. Jadi osteoblastnya istirahat, tidak bekerja. Nah, ketika bone remodeling, yang terjadi adalah osteoblast kembali dirangsang untuk merangsang osteoklas, supaya osteoklas merangsang makrovak untuk membersihkan sisa-sisa resopsi tadi. Jadi resopsi itu hasilnya tidak bersih. Mungkin ada beberapa sisa-sisa tulang yang belum di resopsi dan harus di remodeling atau dibentuk kembali. Maka osteoklas akan menyerap kembali area yang akan dimineralisasi oleh tulang. Jadi istilahnya seperti mencuci. Mencuci permukaan tulang untuk dibentuk kembali. Nah, makrovak juga sama. Makrovak ini kan asal mulanya, dia adalah prekursornya osteoklas. Jadi makrovak juga bekerja pada proses yang sama. Dia membersihkan kotoran-kotoran pada permukaan tulang yang tadi sudah di resopsi. akhirnya matriks baru terbentuk atau termineralisasi menjadi memadat gitu ya. Akhirnya tulang yang baru menggantikan tulang yang sebelumnya tadi sudah di resopsi. Ini yang disebut dengan remodeling. Jadi mulai dari hormon merangsang osteoblas untuk merangsang osteoklas. Jadi hormon merangsang osteoblas kemudian merangsang osteoklas supaya makrovaknya bekerja membersihkan sisa-sisa tulang yang di resopsi. Setelah bersih, baru kemudian matriks yang baru kembali dibentuk. Nah, ini visualisasinya yang terjadi pada saat resopsi dan osteoklas bekerja. Jadi ini osteoblas. Yang tinggi dan padat ini osteoblas. Kemudian atasnya ini adalah sinyal-sinyal hormonal. Bisa PTH, vitamin D, maupun kalsitonin. Yang merangsang osteoklas untuk memakan osteoblas yang ada. Jadi dimakan, ini osteoklas. Kemudian tulang akan kehilangan banyak masa tulang. Kemudian makrovak diterjunkan dari monosid. Dari tadi osteoklas kan sudah selesai bekerja. Jadi ada suatu limit tertentu yang dia menghentikan kerja osteoklas ketika masa tulang sudah sangat rendah. Sudah dibersihkan seluruhnya untuk melalui proses resopsi tadi. Kemudian osteoklas dipindah digantikan oleh makrovak. Makrovak yang membersihkan sisa-sisa resopsi tulang yang belum sempurna. Kemudian setelah itu masuklah pro-osteoblas. Jadi ini perhatikan sebelum sampai osteoklas tadi, namanya pro-osteoklas. Pro itu artinya sebelum, kayak provitamin, pre-vitamin gitu. Kemudian pro-osteoblas juga sama. Dia akan mengaktifkan osteoblas untuk kembali membentuk matriks tulang yang baru. Jadi dari resopsi, kemudian remodeling. Membentukan kembali. Ini ilustrasi lainnya. Jadi tadi, ini tulang yang terdiri atas osteoblas. Kemudian karena induksi dari hormonal atau sinyal endokrin tadi, kemudian osteoklas bekerja meresopsi tulang pada level tertentu yang disebut dengan limitation to resoption. Jadi ada limit tertentu proses resopsi akan berhenti. Jadi sinyal endokrin akan berhenti juga. Kemudian masuklah makrofag di sini untuk membersihkan sisa-sisa resopsi yang belum sempurna. Baru setelah makrofagnya selesai bekerja, masuklah osteoblas untuk kembali membentuk matriks yang baru atau sintesis tulang yang baru. Ini yang disebut dengan remodeling. Ini yang disebut dengan resopsi. Sekarang kita masuk ke kelainan yang disebut dengan osteoporosis. Jadi, tulang manusia itu mencapai puncaknya pada usia 25-35 tahun. Dan karakternya, kalau berdasarkan jenis kelamin, laki-laki itu memiliki masa tulang yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Dan ketika perempuan itu kekurangan estrogen, misalnya pada kondisi tertentu, misalnya pada saat menopaus, maka pembentukan tulang atau bone formation juga akan menurun. Masa tulang akan semakin menurun. Masa tulang yang menurun itulah yang disebut dengan osteoporosis. Kemudian pada osteoporosis juga yang terjadi adalah ketika resopsi lebih banyak daripada pembentukan. Kan idealnya resopsi harus diimbangi dengan pembentukan. Tapi ada pada usia tertentu, resopsi lebih tinggi daripada pembentukan. Karena gangguan hormonal tadi, misalnya level estrogen menurun. Jadi, kalau tulang terus-terusan diambil masanya, terus-terusan dimakan osteoblastnya, tanpa ada remodeling, maka yang terjadi adalah osteoporosis. Ini gambarannya osteoporosis, jadi rangkanya masih ada. Ini tulang yang normal, ini tulang yang osteoporosis. Jadi, rangka luarnya masih ada, tetapi yang hilang adalah mineral-mineral penyusun dalam tulangnya, baik itu kolagen maupun garam kalsium. Osteoporosis bisa dicegah dengan meningkatkan atau mempertahankan intek kalsium, kemudian olahraga, dan juga menghindari merokok. Jadi, tadi kalau kita balik lagi ke definisi osteoporosis, osteoporosis itu intinya kekurangan atau kehilangan masa jenis dan masa tulang. Sehingga tulang-tulang yang mengalami osteoporosis akan lebih rawan patah. Sehingga kalau misalnya misalnya dia terkena osteoporosis seorang wanita terkena osteoporosis karena mungkin sudah menopaus dan dia obesitas, IMT-nya tinggi, maka diusahakan untuk tidak beraktivitas terlalu berat karena bisa menyebabkan fraktur. Kemudian, ya ini untuk mencegah ya, tadi meningkatkan konsumsi kalsium, kemudian olahraga yang teratur menghindari merokok, karena kalau merokok, seseorang merokok itu meningkatkan radikal bebas. Kalau radikal bebas meningkat, maka inflamasi meningkat. Kalau inflamasi meningkat, osteoklas meningkat. Kalau kita balik lagi ke gambar yang tadi, sebenarnya osteoklas itu dirangsang oleh imun tubuh. Jadi, sel-sel monosid yang menjadi sel-sel monosid yang aktif ketika terjadi inflamasi atau peradangan, dia akan meningkat ketika terjadi infeksi. Nah, kalau seseorang itu merokok, maka infeksinya akan tinggi. Infeksinya tinggi, imun sistem atau sistem imun tubuh akan memproduksi makrofak lebih banyak. Kalau makrofaknya lebih banyak, maka proses resopsi tulang akan meningkat, karena osteoklas meningkat. kemudian, hindari minuman bersoda, karena ketika minuman bersoda itu kan mengandung ion karbonat. Di dalam saluran cerna, ion karbonat akan berikatan dengan kalsium. Akibatnya, kalsium akan sulit diserap. kemudian, di estrogen tadi ya, di dalam tulang, ada reseptor estrogen. Jadi, ketika perempuan tersebut atau wanita tersebut menopaus, estrogen yang menurun, maka terjadi gangguan pada pembentukan tulang. Nah, hormon yang mengontrol tulang. Tadi, balik lagi ke gambar yang sebelumnya, yang merangsang proses resopsi dan formasi, ini kan ada endokrin signal atau paracrin signal. Baik endokrin maupun paracrin, ini kan dirangsang oleh hormon. Nah, hormonnya, detilnya ada di tabel ini. Hormonnya dibagi dua, ada hormon yang merangsang formation atau remodeling, ada hormon yang merangsang resopsi atau osteoklas. Jadi, yang satu merangsang osteoblast, yang formasi ini merangsang osteoblast, yang resopsi ini merangsang osteoklas. Salah satu yang bisa dilihat ada estrogen, dan vitamin D yang merangsang pembentukan atau modeling tulang. Kemudian, yang merangsang resopsi atau osteoklas, itu ada hormon PTH, vitamin D juga, pada level tertentu, kata PTH dan vitamin D saling berhubungan, PTH yang meningkatkan sintesis vitamin D. Proses resopsi tulang akan dihambat oleh hormon estrogen, androgen, ini kan hormon-hormon seksual, kemudian kalsitonin, interferon gamma, dan nitrik oksida. Sedangkan yang menghambat pembentukan tulang atau remodeling tulang atau bone formation adalah kortisol. Kortisol ini diproduksi ketika kita mengalami stres. Jadi ketika kita mengalami stres, kortisol meningkat, pembentukan tulang pun akan terhambat, jadi jangan stres. Nah, sekarang kita masuk ke hormonal control dari ion kalsium. Pada prinsipnya, yang meregulasi kalsium, homeostasis, di dalam tubuh kita ada tiga organ. Ada ginjal, saluran cerna, dan tulang. Jadi ingat, nanti kalau saya ngomongin homeostasis kalsium, ingat saja tiga organ ini. Ginjal, apa yang terjadi di ginjal, apa yang terjadi di saluran cerna, dan apa yang terjadi di tulang. Yang mengatur regulasi homeostasis kalsium, ada tiga hormon, yaitu paratiroid, PTH, kemudian vitamin D3, dan kalsitonin. Nanti penjelasannya secara jelas, akan dijelaskan perbagian. Pertama, vitamin D. Vitamin D3, vitamin D3 itu bentuk aktif dari vitamin D ya, vitamin D3 atau 1,25 hidroksi, vitamin D3, itu memiliki sifat yang mirip hormon. Jadi, sepertinya saya pernah bilang, vitamin D itu adalah vitamin-like hormon. Dia bekerja mirip hormon, serupa dengan hormon, merangsang proses tertentu di metabolisme tubuh kita, tetapi dia tidak dihasilkan denofo atau tidak di, bukan denofo, tidak dihasilkan, tidak diproduksi oleh kelenjar endokrin di dalam tubuh kita. Makanya, dia bukan disebut hormon, karena tidak diproduksi oleh kelenjar endokrin. Tapi, dia tidak juga disebut vitamin, atau sebenarnya, kalau dibilang vitamin, dia juga lebih mirip hormon, karena dia bisa disintesis denofo di kulit dan diginjal, meskipun bukan di kelenjar endokrin. Vitamin D, atau setelah diaktivasi menjadi 1,25 di hidroksi vitamin D3, adalah prinsipel regulator dari kalsium, yang mengatur kalsium di dalam tubuh kita, yang paling utama mengatur kalsium di dalam tubuh kita. Vitamin D, akan meningkatkan penyerapan kalsium di saluran cerna, dan penyerapan kalsium dari tulang. Artinya, vitamin D yang merangsang resopsi tulang. Sintesis vitamin D, dibilang hormon, dia juga bukan hormon, dibilang vitamin, tapi dia bisa disintesis di tubuh. Manusia membutuhkan vitamin D dari dua sumber. Pertama, vitamin D yang diproduksi di kulit, dan vitamin D yang dimakan dari makanan, dari asupan. Vitamin, tadi yang saya bilang, vitamin D itu bukan hormon juga, karena dia tidak diproduksi dan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin. Tetapi, tidak juga disebut vitamin sebenarnya, karena dia bisa disintesis di dalam tubuh, di kulit. Jadi, dia disebutnya vitamin-like hormon. Nah, vitamin D, mengapa vitamin D disebut hormon? Karena dia beraksi atau dia berfungsi pada sel-sel yang menjadi target untuk melakukan proses tertentu. Jadi, dia punya reseptor di sel yang reseptornya itu mirip dengan hormon steroid. Makanya, fungsinya vitamin D itu mirip dengan hormon steroid. Salah satu hormon steroid adalah estrogen. Tadi, estrogen kan juga mempengaruhi proses demineralisasi tulang. Sintesis vitamin D3 atau pembentukan vitamin D3 berlangsung di kulit dari 7 dehidrokolesterol oleh sinar UV dikonversikan menjadi provitamin D3 kemudian secara spontan akan dikonversikan menjadi D3 di ginjal. Vitamin pre-vitamin D3 kalau terjadi kalau kita terlalu banyak exposure atau paparan dari sinar UV maka sinar UV yang terlalu banyak itu akan merusak vitamin D3 jadi merusak pre-vitamin D3 jadi secara alamiah vitamin D3 tidak akan diproduksi berlebihan karena kalau pre-vitamin D3 terlalu banyak di kulit maka akan dirusak oleh paparan sinar UV dan juga produksi dari vitamin D3 itu sendiri akan dihambat oleh vitamin D3 yang sudah diproduksi di ginjal jadi kalau di ginjal sudah banyak 1,25 di hidroksi D3 maka produksi perubahan pre-vitamin D3 menjadi D3 akan dihentikan nah ini gambarannya disini ada PTH atau paratiroid hormon menunjukkan bahwa sintesis vitamin D3 di ginjal itu juga dirangsang oleh hormon paratiroid sumber dari vitamin D3 ada yang dari sumber hewani dari kolesterol hewani namanya 7-dehidro-kolesterol atau dari nabati yang disebut dengan vitamin D2 ergokalsiferol kemudian yang 7-dehidro-kolesterol dengan perantara sinar UV diubah menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3 yang dari tanaman akan menjadi vitamin D2 atau ergokalsiferol kemudian masuk ke hati masuk ke hati kemudian dikeluarkan ke plasma dalam bentuk kalsidiol atau 25 hidroksi vitamin D3 eh sorry kalsidiol atau 25 hidroksi vitamin D kemudian kalsidiol masuk ke ginjal untuk kemudian disintesis menjadi kalsitriol dan 24,25 di hidroksi vitamin D bentuk yang aktif adalah kalsitriol atau 1,25 di hidroksi vitamin D sedangkan yang satunya lagi yang 24,25 di hidroksi vitamin D ini adalah bentuk yang tidak aktif bentuk aktif dari vitamin D akan meregulasi kalsium homeostasis pada 3 organ yang pertama di sistem pencernaan kita yang kedua tulang ini yang tengah ini tulang kemudian yang kanan adalah ginjal jadi jadi kalau konsentrasi vitamin D3 tinggi maka dia akan merangsang penyerapan kalsium di tulang dengan cara meningkatkan fungsi kalbindin masih ingat kalbindin kalbindin itu adalah reseptor kalsium di usus halus yang ya reseptor atau transporter yang menyerap kalsium di usus halus sedangkan proses yang kedua di tulang dia akan meningkatkan resopsi tulang atau merangsang osteoklas untuk meresopsi tulang kemudian kalau di ginjal dia akan merangsang reabsorpsi tulang jadi bedakan yang ini namanya resopsi kalau dari tulang kalau di ginjal namanya reabsorpsi reabsorpsi itu penyerapan kembali kalau resopsi itu release mineral dari tulang atau pengeluaran mineral dari tulang kemudian ya ketiga proses ini akan terjadi kalau konsentrasi kalsium di plasma kita rendah jadi yang merangsang yang bekerjanya vitamin D adalah konsentrasi plasma kalsium yang rendah tadi kalau kita lihat posisi kalsium di tubuh kita itu dia ada di beberapa organ ya ini nah kalau konsentrasi di pool ini menurun maka yang akan dirangsang satu vitamin D yang kedua adalah paratiroid hormon mereka bekerja sinergis untuk melakukan satu absorpsi kalsium di sini dua reabsopsi kalsium di sini dan tiga resopsi kalsium di sini oke jadi sekali lagi yang mengatur kerja dari vitamin D dan paratiroid hormon adalah konsentrasi kalsium di plasma di sistem atau di pool di sini saya perjelas lagi tadi kan yang merangsang kerja vitamin D dan paratiroid hormon adalah ketika konsentrasi kalsium di plasma ini rendah nah ketika konsentrasi kalsium di plasma rendah maka vitamin D dan paratiroid hormon akan merangsang absorpsi kalsium di saluran cerna kemudian reabsopsi kalsium di kinjal dan resopsi kalsium di tulang akibatnya apa yang terjadi kalau meningkat absorpsi berarti jumlah kalsium plasma akan meningkat jadi homeostasis akan tercapai atau keseimbangan akan tercapai karena kalsiumnya masuk ke sini semua mulai di reabsopsi panahnya ini kemudian resopsi panahnya ini kemudian reabsopsi dari tubulus ginjal di reabsopsi lagi jadinya meningkat kembali konsentrasi kalsium di tubuh kita nah apa akibatnya kalau kita kurang kekurangan asupan kalsium atau asupan kalsium kita rendah kalau asupan kalsium kita rendah maka konsentrasi kalsium di plasma juga rendah akibatnya tulang akan merilis kalsiumnya dan kalau ini terus-terusan terjadi karena kan gak ada yang diserap di sini karena tadi dari makanan kurang dan kalau ini terus-terusan terjadi maka demineralisasi tulang akan terjadi atau kalsium di tulang akan terus-menerus turun karena akan dimasukkan ke plasma terus karena tadi dari asupan kurang jadi tubuh akan mengambil dari tulang kalau asupan terus-menerus berkurang dalam periode waktu yang lama maka tubuh akan terus-menerus mengambil dari tulang maka akan terjadi osteoporosis tadi kita lanjut balik lagi ke vitamin D oke tadi sampai sini nah sintesis vitamin D ini penjelasan gambarnya jadi sekali lagi yang menstimulasi sintesis vitamin D menjadi bentuk aktifnya adalah hormon paratiroid nah di negara-negara 4 musim misalnya pada saat terjadi musim salju atau ketika kita kekurangan exposure atau paparan sinar matahari maka vitamin D dari asupan itu sangat penting karena selain dari konversi dari UV tadi vitamin D kan juga diasup dari makanan yang tidak memerlukan konversi UV karena ada 2 jalur kan dari kiri hewani dan kanan dari nabati maka kalau disininya kurang paparan sinar UV kurang maka perbanyaklah vitamin D dari makanan vitamin D itu sendiri tidak aktif yang dimakan dari makanan itu bentuknya tidak aktif dan dia membutuhkan modifikasi untuk menjadi bentuk aktifnya yaitu 1,25 di hidroksi vitamin D vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium di usus halus atau di saluran cerna jadi vitamin D berperan seperti hormon steroid seperti estrogen karena reseptor di selnya vitamin D itu mirip dengan reseptornya steroid hormon steroid ketika dia bekerja dia akan meningkatkan proses transkripsi dan translasi dari hormon steroid tersebut kemudian vitamin D ini salah satu dari hasil transkripsi dan translasinya tadi akan meningkatkan produksi gen yang membentuk kalbindin kalbindin ini yang memfasilitasi penyerapan kalsium di sel usus halus jadi kalau kalian buka materi vitamin D yang sudah pernah saya sampaikan sebelum UTS itu kalsium itu diserapnya melalui kalbindin jadi dia tidak bisa langsung masuk ke sel usus halus dia harus melalui pintu namanya kalbindin vitamin D yang merangsang pengaktifan kalbindin tadi makanya vitamin D meningkatkan kalsium absorpsi kalsium jadi kalbindin letaknya ada di bagian organ yang ini ini kalbindin yang dirangsang oleh vitamin D balik lagi nah tadi tadi adalah aksinya atau kerjanya vitamin D di saluran cerna melalui kalbindin sekarang kalau kerjanya di tulang seperti apa jadi target lainnya dari vitamin D selain saluran cerna adalah tulang di dalam tulang dalam hal ini adalah sel-sel osteoblast memiliki reseptor vitamin D jadi vitamin D akan merangsang osteoblast untuk menghasilkan sinyal parakrin yang mengaktifasi osteoklas untuk menyerap kalsium dari matriks tulang kalau kita kita balik lagi ke proses resopsi vitamin D yang akan merangsang osteoblast untuk merangsang sinyal parakrin untuk menghasilkan sinyal parakrin sehingga osteoklas bekerja kalau osteoklas bekerja proses resopsi tulang akan berlangsung kalau proses resopsi tulang akan berlangsung maka kalsium dari tulang akan lari ke sistem atau ke plasma darah oke ini sudah tadi ya lanjut kemudian ini masih tentang vitamin D dan tulang kemudian selain itu selain pada proses resopsi vitamin D juga menstimulasi pembentukan tulang setelah resopsi tadi ketika vitamin D itu kurang atau ya kurang konsentrasinya maka dia akan menekan produksi kolagen kalau dia menekan produksi kolagen maka akan terjadi gangguan yang namanya rikets jadi ada yang disebut osteoporosis ada yang disebut dengan rikets kalau rikets dia memiliki gangguan pada sintesis kolagen kalau osteoporosis mengalami gangguan pada mineralisasi tulang atau kekurangan kalsium kolagen dan fosfat tapi kalau rikets gangguan yang terjadi adalah sintesis kolagen di osteosid ini disini kayak tadi vitamin D sekarang kita masuk ke hormon paratiroid paratiroid kita kenalan dulu sama paratiroid jadi paratiroid itu disintesis oleh kelenjar paratiroid yang posisinya ada di depan kelenjar tiroid jadi ini gambarnya ini tiroid yang besar kemudian yang kecil-kecil ini adalah paratiroid nah PTH regulasi PTH atau pengaturan PTH pengaturan kerja PTH juga diatur oleh plasma kalsium ketika plasma kalsium rendah PTH akan meningkat kalau PTH meningkat maka tadi yang kerja adalah proses absopsi di saluran cerna proses resopsi di tulang dan proses reabsopsi di ginjal sama seperti vitamin D jadi PTH dan vitamin D itu kerjanya bareng atau serupa kerjasama mereka nah ketika plasma kalsium kan setelah proses resopsi reabsopsi dan absopsi dari tiga organ itu kan akhirnya perlahan-lahan plasma kalsiumnya akan naik naik nah seiring dengan kenaikan plasma kalsium seiring dengan kenaikan plasma kalsium maka konsentrasi PTH pun lama-lama akan menurun dan akhirnya berhenti kalau PTH berhenti maka proses kalau konsentrasinya sangat kecil maka proses yang terjadi di tiga organ tadi akan berhenti jadinya tulang akan kembali remodeling kemudian kelebihan kalsium akan tetap dibuang di ginjal atau proses yang lain akan terjadi di saluran cerna dengan menyetop kerja kalbindin jadi seperti ini gambaran kerja PTH intinya semakin tinggi konsentrasi kalsium maka PTH akan semakin menurun kalau sederhananya kalau PTH naik kalsium akan ke plasma darah kalau PTH menurun maka kalsium akan tetap ditulang secara keseluruhan kerjanya PTH adalah untuk meningkatkan plasma kalsium dan untuk menurunkan plasma fosfat jadi kalau di plasma darah kita konsentrasi kalsium dan fosfat itu berseberangan atau bertolak belakang tapi kalau di tulang mereka sama-sama tinggi PTH akan bekerja secara langsung pada tulang dengan menstimulasi kalsium resopsi ya tadi seperti yang saya jelaskan ya intinya kalau di tulang dia merangsang resopsi kemudian kalau di ginjal dia merangsang reabsopsi kalau di saluran cerna dia merangsang absopsi tapi kalau di saluran cerna lebih spesifiknya ke vitamin D nah vitamin D kan sintesisnya yang merangsang PTH jadi sebenarnya mereka sering berhubungan kalau sudah ingat sama mekanisme salah satu hormon maka yang satunya juga akan mengikuti nah apa hubungannya PTH dengan vitamin D PTH akan menstimulasi sintesis vitamin D jadi kalau sintesis vitamin D meningkat maka kalbindin pun akan aktif jadi dia tidak langsung mempengaruhi kalbindin tetapi dia mempengaruhi kalbindin melalui vitamin D dulu jadi kalau di organ di dua organ ini di tulang dan di ginjal dia bisa mempengaruhi langsung tetapi kalau di saluran cerna dia mempengaruhinya lewat vitamin D dulu tapi secara prinsip kerjanya PTH sama vitamin D itu sama nah ini gambarannya disini sudah saya beri nomor nomor 1 disini 2 disini 3 disini 4 disini 5 disini oke ketika jadi awal mulai dari sini ketika kalsium darah atau kalsium plasma menurun maka produksi PTH akan meningkat ketika produksi PTH meningkat dia akan merangsang tulang untuk meresopsi merangsang resopsi tulang sehingga kalsium tulang akan lari ke darah oke itu satu kemudian yang kedua yang step yang nomor tiga ketika PTH meningkat maka ginjal akan mereabsopsi kalsium kalau kalsium diginjal direabsopsi maka kalsium juga ke darah nah kalsium yang ke darah dari ginjal tadi bentuknya kalsitriol kalsitriol ini yang sesungguhnya merangsang kalbindin di saluran cerna disini jadi dari ginjal dari ginjal kalsium direabsopsi kalsitriol di resepsi melalui pembuluh darah kemudian kalsitriol ini akan merangsang kerja kalbindin untuk menyerap kalsium dan kalau kalsium di saluran cerna diserap maka kalsium akan lari ke plasma darah juga jadi intinya fungsi utama PTH adalah meningkatkan kalsium di plasma darah yang terakhir adalah kalsitonin tadi vitamin D sudah vitamin D sudah PTH sudah yang terakhir adalah kalsitonin nah kalsitonin ini kerjanya berlawanan dengan vitamin D dan PTH jadi kalian ingat aja kalau PTH sama vitamin D kerjanya bareng kalau kalsitonin kerjanya berlawanan kalsitonin bekerja untuk menurunkan plasma kalsium atau level kalsium di darah jadi kebalikan dari proses ini kan kalau ini kan dari turun menjadi naik kalau kalsitonin sebaliknya dari naik menjadi turun ketika para tiroid hormon dan vitamin D meningkatkan plasma kalsium hanya kalsitonin yang bisa menurunkan yang bisa menyebabkan penurunan plasma kalsium kalsitonin kalsitonin disintesis oleh kelenjar tiroid jadi kalau para tiroid PTH disintesis sama para tiroid kalsitonin disintesis sama tiroid ini posisinya ada di para volicular cell jadi di sel-sel di sela-sela ini letaknya di kelenjar tiroid yang menstimulus kerja kalsitonin adalah peningkatan jumlah kalsium di plasma darah dia akan bekerja melawan kerjanya PTH jadi ingat aja kalau kalsitonin kerjanya berlawanan dengan kerja PTH nah ini ada dua kondisi yang sebelah kiri adalah ketika plasma kalsium menurun yang sebelah kanan adalah ketika plasma kalsium naik jadi ketiga hormon ini vitamin D3 kemudian para tiroid dan kalsitonin ketiganya ini rangsangannya adalah level plasma kalsium atau jumlah kalsium di plasma kita plasma darah ketika plasma rendah maka yang akan di stimulasi positif ini artinya stimulasi negatif ini artinya dihambat ketika plasma kalsium darah turun maka akan menstimulasi hormon para tiroid kalau hormon para tiroid kalau dia menstimulasi hormon para tiroid dia akan menghambat sel C tiroid untuk menghasilkan kalsitonin sel C tiroid itu yang ini para volikular ini adalah sel C tiroid nah balik lagi ke sini ketika para tiroid dirangsang maka kelenjar para tiroid akan menghasilkan hormon PTH konsentrasi hormon PTH akan naik dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kalsium di plasma selesai nah ketika hal yang terjadi berlawanan sebelah kanan ketika plasma kalsium meningkat maka dia akan merangsang sel C tiroid untuk menghasilkan kalsitonin sebaliknya para tiroid akan dihambat untuk menghasilkan hormon para tiroid nah ketika level kalsitonin meningkat maka yang terjadi adalah penurunan plasma kalsium jadi seperti inilah tubuh kita mengatur homeostasis atau keseimbangan jumlah kalsium di plasma darah yang menjadi masalah adalah ketika asupan kalsium dari makanan kita yang menurun kalau asupan kita menurun maka ketika plasma kalsium menurun maka mau tidak mau kalsium akan diambil dari tulang kalau hal itu terjadi terus-menerus maka yang akan terjadi adalah pengerobosan tulang terima kasih atas perhatiannya